Hai dalam sebutan habaib atau kealwi apakah itu sebenarnya ada yang benar-benar Durya Rasul yang disebut Syed atau Syarif tapi disebut Habib artinya dihabibkan bukan makamnya ya orangnya masih hidup sekarang ya kalau jelas dia bukan balwi walaupun disebut apa disebut Syed sebut Habib segala macam kalau dia bukan balwi mungkin saja dia nyambung tapi kalau balwi sudah yakin karena saya menelitinya hanya balwi kalau balwi ini sudah mustahil mereka keturunan Nabi Muhammad SAW berarti kalau ada Syed atau Syarif mau dipanggil Habib salah sendiri salah sendiri yang pun sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di channel ini salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya para sahabatnya dan seluruh umat hingga akhir zaman pada kesempatan kali ini Insyaallah kita akan membahas target mereka hanya Ba'alawi kenapa saya mengatakan seperti itu coba kita perhatikan jalur nasab Walisongo sudah lima pergantian oleh Pak mogi saudaraku tapi disini mereka semua mencoba menutupi di media sosial pendukungnya pun kompak ikut aktif menutupi kedustaan yang dilakukan oleh tim pembegal nasab bayangkan sudah berganti lima kali jalur nasab Walisongo ini sudah fatal nih sedangkan nasab Ba'alawi sudah masyur sudah diakui di seluruh dunia mereka mencoba menutupi ini saudaraku mari kita bersama-sama bongkar kedustaan mereka semua saya tidak peduli saya dicacimaki saya dihina pada intinya mari kita lawan narasi pemecah belah aduh domba fungsikan sosial media ini dengan sebaik-baiknya saudaraku saya kalau mau cari aman cukup diam di rumah mencari kegiatan yang lain atau fokus pada anak-anak didik saya yang disini tapi saya luangkan waktu untuk membuat video informasi tandingan karena kalau kita biarkan pasti banyak perpecahan pengaruh channel-channel pendusta yang mereka lakukan saudaraku kita sudah benar berada di jalur ulama dari generasi ke generasi sampai saat ini yang jelas ahlus sunnah wal jamaah nasihat dari guru kita semua Buya Yahya sekelas beliau saja mereka hina mereka rendahkan pentingnya kita harus aktif di sosial media yang asli ulama itu seperti Buya Yahya bukan berkuar-kuar di belakang menantang debat sana sini ini ketika diajak ketemuan ketika diajak diskusi tim pembegal nasab ini tidak mencerminkan seorang ulama mereka hanya berkuar-kuar di belakang dan bermain sendiri satu frekuensi ini sudah bukan ranah ilmiah lagi lebih mereka ke framing dan pembunuhan karakter kepada para yang asli mencerminkan seorang ulama kita bisa melihat kita menyimak dari perkataannya dari cara penyampaiannya kepada masyarakat coba perhatikan nasihat apa yang disampaikan yang benar-benar ulama bisa memahami bagaimana situasi yang terjadi saudaraku coba kita perhatikan ini baru ulama ini bukan ulama-ulamaan Bismillahirrahmanirrahim kami mohon maaf kepada dua-duanya ingat Durya Nabi cucu baginda Nabi SAW kalau seandainya pahit-pahitnya tapi kita sampai pahit-pahitnya mending saya salah mencintai daripada salah saya salah menafikan mending saya salah mempercayai daripada salah menafikan dan kemudian kalau sudah ada keluarga yang mengatakan itu nasabnya tidak ada alasan bagi anda kecuali mempercayainya ada pun urusan juga nanti ada orang buat nafsa pasu dan sebagainya urusan dia dengan Allah tapi kalau kita sok tahu itu menjadi masalah kalau sudah nasab itu benar harus kita yakin benar tidak ada istilahnya ada sebagian mengatakan ya saya tidak bisa mempercayai tapi dia takut mengingkari enggak nasab itu harus kita yakin ini anaknya ini harus yakin harus kita percaya sudah selesai jangan sampai ada setelah itu ada keraguan baik ini adalah masalah nasab bagi anda nasab orang biasa saja enggak boleh main-main anda menafikan nasabnya orang biasa enggak boleh apalagi nasab bagi dan Nabi SAW mungkin bagi yang mohon maaf saudara kami saya tidak tahu siapa ada pertanyaan jika anda menafikan nasab ahli baik secara umum yang ada di negeri ini kalau anda menafikan nasab itu mungkin kita bisa duduk manis kita ingin menjelaskan dari mana anda menafikan dan kami akan jelaskan bahwasanya cara menetapkan nasab itu seperti itu tidak belit-belit tidak harus pakai alat-alat medis dan sebagainya tidak justru membahayakan anda sebagian dengan alat medis alat ini dan sebagainya tidak ada nasab itu sangat jelas cukup dengan ikrar-ikrar yang selama ini kita dapat dari keluarga-keluarga sudah kita percaya ini saja wahai mbak Allah semoga dari kalimat-kalimat yang kami sampaikan ini menjadi sebab kebaikan untuk semuanya jika anda pernah merasa bersalah kepada Durya Nabi segera tawabat Allah Maha Kasih akan tapi jangan sampai kita dikuasa oleh kesombongan atau dendam yang selama ini ada atau kebencian kita kepada keluarga Nabi na'udzubillah benci kok kepada keluarga Nabi kalaupun mungkin kita punya masalah dengan satu dua keluarga Nabi tapi tidak boleh kita benci kepada nasab ahli baik Nabi Muhammad kita benci pribadi tidak boleh kita langsung mengukul rata harapan kami adalah siapapun insaf ayo rugi anda anda akan rugi anda adakan rugi dan bagi yang sibuk membuat pengingkaran dari kelompok manapun sibuk membuat pengingkaran kami siap untuk menjelaskan kita bisa bertemu dengan baik demi kebaikan umat ini dan demi kebaikan masa depan kita di hadapan bagi Nabi SAW seorang ulama ya seperti ini saudaraku ketika ada masalah atau ketika ada perbedaan pendapat diajak tabayun diajak berdiskusi adu data berhujjah bawa referensi bawa kitab silahkan bertemu bukan seperti geng kia imat ini dari awal ketika diajak ketemuan ketika diajak berdiskusi mereka seribu alasan bahkan sembunyi dan kabur-kaburan jadi tidak ada salahnya ketika saudara kita yang mengatakan al-kaburi al-kaburi ya tidak masalah emang kenyataannya seperti itu tim pembegal nasab ini terbukti mempunyai julukan al-kaburi karena mereka takut ketahuan sebenarnya apa yang mereka lakukan itu salah semoga informasi ini bermanfaat terus lakukan apa yang bisa kita lakukan lawan terus narasi-narasi pemecah belah dari pembegal nasab ini khairukalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seteritanan salam damai dari madura sampah